apa sih bedanya pertama, ini mobil sama-sama baru kilometer masih sama-sama mulai dari nol dan Xiaomi bisa dapetin harga yang jauh lebih worth it dan jauh lebih ramah di kantong kalau udah di total-total berapa? udah di total-total itu sebenernya 57 juta untuk tipe yang kita review ini tuh otrnya di priceless itu tuh 234 nah tapi setelah dipotong-potong iya jadi selamat datang kembali di channel youtube kami Trends Auto masih di Suzuki dan kali ini kita mau ngebahas mobil yang paling worth it yes, mobil keluarga Low MPV kayak apa sih? ada di belakang sini nih kenapa worth it? nah nonton sampai habis makanya karena udah dikasih fitur, promonya mencengangkan pokoknya layak disikat sama Sobby tahun ini karena harganya masih kurang nah itu dia karena kan ini kan masih 2021 ya? betul mobilnya maksudnya bukan tahunnya tahunnya udah berubah justru ini waktu yang tepat makanya nonton sampai habis biar tau ada apa aja Sobby jangan lupa share, like, dan subscribe pastinya buat kalian yang mau di review DM KG kita Tres Automotive yuk kita lihat se worth it apa nah Sobby sekarang kita udah di depan si rajanya dari Low MPV-nya Suzuki ya mobil keluarga ya selalu jadi favorit juga nih sebenernya iya karena di gadang-gadang ya ini yang paling nyaman betul terus mesin juga bertenaga betul fitur bahkan sebelum rival-rivalnya ini pada di upgrade ya ini tuh udah ini tuh duluan? iya udah udah canggih ditambah kalau dari kami ternyata auto kami tuh suka dengan interiornya asya niat salah satu mobil yang terniat secara sisi interior Low MPV yang paling banyak panel kayunya iya iya mewah nah ini kita mau ngomongin tipenya dulu nih ya iya ini adalah tipenya yang GX dan ini kebetulan mobilnya yang manual ya Sam nah iya kenapa worth it coba tuh nah worth it ya karena gini kalau misalnya yang paling bawahnya kan GL ya iya itu GL walaupun dia selisihnya lumayan jauh tapi fiturnya ya tentu aja jadi berkurang berkurang ada uang ada kualitas lah iya betul sekali dan ini ya udah to start stop engine nah itu yang keren yang baru dimulai diikuti iya oleh kompetitor bukanya juga pake smart entry kan nah panel kayu yang tadi udah disebutin dan ini tipe yang tengah aja dia yang mulai LED projector nah itu ya kita ngomong tadi selain lampunya dia juga udah yang bisa dibilang duluan ngasih LED projector ini contoh di samping ini spion aja dia udah retrek ya udah bisa dilipet dari dalam pencet pencet lewat gang enak ya sebenernya kompetitor juga pencet pencet kaca turun terus tangan keluar oh iya bener pencet juga kan ini lebih ini lebih cepet ini satu langkah pencet langsung yang kiri gak bisa kalau yang kompetitor ya susah nah terus kebagian samping nih ya dari dimensinya dulu ini tuh 4,385 kalau gak salah 4,395 oh 4,395 kurang sedikit hampir 4,4 ya iya itu panjangnya panjangnya kalau misalnya dibandingin kompetitornya ya yang zaman dulu mereka tuh baru 4,2 waduh udah lebih panjang ini berarti ruang kaki tuh udah pasti lebih lega iya ini lumayan lega secara lebar ini juga 1,7,35 lebarnya lumayan lega juga jadi lumayan lah cukup nyaman dan bagasinya udah rata lantai dari dulu dari dulu ya iya dari dulu enak bisa bobo nah pelaknya tuh pelaknya ini udah dapet 2 ton ya 2 ton di saat kompetitornya di harga sekian itu tuh masih single ton iya betul dulunya kecuali sekarang nih yang udah pada facelift 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 gitu kan udah mulai ada perubahan betul tapi ini udah dari dulu nah jadi gue mau ngomongin lagi nih kan sekarang udah pada disamain yes tapi harganya harganya yang beda ini menarik nih untuk tipe yang kita review ini tuh otrnya di facelift itu tuh 2,3,4 nah tapi setelah di potong 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 iya jadi 2,1,2 ah ah coba bandingin dibandingin kalau yang lain kan rata-rata ya mungkin di 250an yes sampai yang varian paling tingginya nih sampai 300 lebih ya wah 320 juta memang itu belum diskon tapi walaupun sudah dipotong diskon jauh sih memang kayaknya sama ini tapi mobil baru mana memang ada diskon iya enggak juga sih ya yang ada inden iya dan ini unitnya ada yang 2021 dan itu udah di stok iya artinya kalau unit 2021 tuh sebenernya gini lah ada yang ngomong ah itu kan mobilnya tahun lalu apa sih bedanya pertama ini mobil sama-sama baru kilometer masih sama-sama mulai dari nol dan Sobi bisa dapetin harga yang jauh lebih worth it dan jauh lebih ramah di kantong iya toh STNK nanti 2021 eh 2022 ya STNK kan iya iya banyak Sobi-Sobi yang udah tau juga dan memang mengincar wah gua mah nungguin nanti aja akhir tahun biar diskonnya gede yes itu dia ditambah ini masalahnya unitnya juga nggak terlalu berlimpah ya jadi terbatas kalau mau dapetin harga yang seperti ini ya cepet-cepet karena itu berlaku buat 2021 nah gua pengen ngasih tau nih promo-promonya ya promo-promonya itu ini tuh bisa DP 0 bisa DP 0 nah DP 0 bayangin jadi nggak bawa nggak bawa duit nih yes petang-tang petenteng aja langsung Bawa KTP persyaratan doang ya data-data doang langsung bawa pulang bawa pulang bahkan nggak perlu pakai duit itu yang DP 0 nah ada lagi kalau yang mau kredit ada yang bunga 0 itu dia bunganya 0 wah itu tuh buat pilihan kalau lu bisa cash sebenernya tapi kayak sayang gitu kan langsung belontor ini iya jadi bisa dicicil tanpa bunga walaupun cuma 1 tahun jadi bahasa kerennya tuh kayak cash bertahap sebenernya ya iya beneran wah itu keren banget itu baru DP bunga ada juga potongan angsuran itu lebih gila lagi ngicil kok dipotong lagi ya ngicil kok dipotong dan itu berlaku buat mobil keluarga ya memang Suzuki ini cukup keren dia tuh berlaku 3 kali angsuran untuk semua passenger car jadi sebenernya nggak cuma yang mobil kita bahas tapi semua yang passenger itu 3 kali mau tau detailnya nih jumlahnya yang dipotong berapa itu nonton di video kita yang sebelumnya yang kita bahas Suzuki itu lengkap habis-habisan nah kita bukain semua oke Nick kalau misalnya banyak gitu promonya ya biar sobi-sobi pada jelas yes hitungan rupiahnya deh biar gampang enak kan kita kasih gambaran aja ya kalau udah di total-total itu berapa? udah di total-total itu sebenernya 57 juta nah boleh dijabarin nggak? nah itu tuh terdiri dari apa aja yang pertama itu tuh potongan PPNBM seru nah potongan pajak emisi karbon masih kenal ditambah lagi masih ada yang namanya potongan angsuran 3 kali cicilan khusus disini khusus disini ditambah lagi ada yang namanya diskon diskon ditambah lagi ada yang namanya free hadiah langsung handphone android waduh ditambah bensin diisi full tank nah dan satu lagi sobi masih berkesempatan dapetin satu hadiah yang wah ini di undi apa tuh? iphone 12 yang itu tuh kalau dicek-cek harganya sekitar 13 jutaan wah jadi itu tuh 13 juta itu masih di luar 57 juta yang tadi bisa dapet bisa nggak? jadi 57 juta itu untuk totalnya itu udah pasti pasti yang di luar itu yang tadi berarti ada bensin sama handphone android handphone android sama undian ya iya undian waduh mantep yang di undi cuma iphone android langsung periodenya kapan? periodenya itu berlaku dari januari sampai bulan maret 3 bulan ya 3 bulan dan ada syaratnya wah gampang nih kayaknya gampang yang pertama sobi cukup subscribe aja dulu channel youtube nya transauto pada saat nonton videonya subscribe di screenshot nah disimpen dulu screenshotnya setelah itu nanti sobi kirimin screenshot-an itu ke Bang Ketinggaan langsung dan nomor ini ya Bu Erika jadi carinya hanya Bu Erika Suzuki banyak sales banyak hanya Bu Erika yang bisa ngasih promo ini cari sampai ketemu wah atap banget ya yes kita lihat dalam-dalamnya apa dalamnya kita lihat yuk buat sobi yuk oke udah di dalam nih ya nah ini merasakan kemewahan ini mobil berapa? 100 juta sih cuma 200 kecil 200 kecil udah mewahnya begini kayak ya rasa-rasa mau 300 ya iya iya stilnya beda ya dipegang ya nah ini ada jahitan iya mana ada dulu begini rival-rivalnya dengan harga itu ya tadi 212 udah ada tombol nih mau telepon tinggal penuh di sini bisa bisa tersembunyi wih di keren ya dan panel kayunya ini gak ada obat ini memang aduh sampai ke pintu panel kayu itu sampai ke pintu itu lengkap nah ini nih tombol retracknya nih ini si kecil yang membantu sekali di jalanan Indonesia kan kadang-kadang suka dibikin nyasar mah GMAX ya kadang-kadang dibawa masuk gang lah ini kenapa masuk gang ini kencet jadi selip yang suka bikin nyasar cuma aplikasi itu doang ya iya kalau yang sebelah enggak soalnya enggak ya speedometer tuh udah udah layarnya ada layarnya ada mid-nya dan dia udah kombinasi antara analog dan digital betul jadi keren banget modernnya dapet klasiknya dan sportnya masih tetep dapet sih gak ngerusak mata ada warnanya soalnya sombong amat enak ngomongin model sebelah kayaknya tuh oke head unit head unit juga udah touch screen ya cukup banyak cuma kita gak bisa nyalain yaudah gak apa-apa yaudah karena harganya juga sekian aja tapi udah dapetnya segini sekian aja dapet segini apa sih ini udah digital yang pasti ini juga udah keren nih walaupun belum dual zone tapi it's okay banget ini enak gitu loh emang seberapa sering lu berantem sama sebelah lu gua kedinginan gua pake nasan gak pernah sih ya gak pernah emang yang kayak gitu jadi itu bukan fitur yang utama iya betul kebawah nih ini gak ada nih di kompetitornya di kompetitornya gak ada nih sampai sekarang ini ada cup holder tapi ada pendinginnya tapi di sini bukan di dalam laci pendinginnya ya iya enak jadi taruh di sini cuma mungkin kekurangannya ini tuh kayak cuma buat ini doang ya botol air mineral yang kecil ya agak kecil ya diameternya agak kecil oh no dan ini tadi sempet gua pikir ini wireless charging ternyata hanya ruang penyimpanan biasa aja tapi nanti kalo misalnya mau di upgrade jadi all new iya siapa tau di dengerin sama Suzuki ya betul oke terus ke tuas transmisi ini kebeneran yang manual ya semuanya yang manual dan ini masih ada masih rem tangan yang fold down gak apa-apa dari pabrikan sebelah juga masih ada yang fold down iya betul mobil udah sekeren ini harga udah ekonomis promo udah gila-gila tapi belum selesai sampai di situ belum selesai ya ampun karena masih ada yang namanya gratis-gratis-gratis yang lain semuanya apalagi sih jasa service yang pasti itu gratis tuh dengan syaratan ketentuan berlaku tentunya cek di video sebelumnya hmm kalo gak salah sih 50 ribu kilometer atau atau 4 tahun 4 tahun jadi mana yang tercapai lebih dahulu lebih dahulu sampai oli-oli nya loh sampai seperepat-seperepatnya waduh ada yang gratis jadi bener-bener Sobi itu udah tinggal beli bayar pakai nikmatin isi bensin selesai mantep banget udah service gak usah dipikirin jauh-jauh dan yang pasti terjangkau banget kurang apalagi lah kurang apalagi kurang Sobi beli segera karena unit 2021 tinggal dikit ya oke jadi tadi udah disampaikan semua detail-detailnya nah sekarang kita bagian kesimpulan udah kayak pelajaran sekolah ya iya tapi secara konklusi Sam menurut lu mobil ini gimana sih? rangkumannya nih ya dengan segala promonya dan segala yang masih bisa didapatkan di mobil ini ini mobil tuh salah satu yang paling worth it ya dengan harga segitu bayangin yes 200 kecil fiturnya udah seperti yang tadi dibilang dan promonya luar biasa juga kayak banyak dikasih pilihan gitu iya gua gak mau pakai DP bisa apa? pakai bunga? bisa bisa mau potongan angsuran? bisa gua gak mau pakai cicilan? bisa cash selesai semua bisa jadi super duper worth it mobil ini oke itu menurut gua ya gimana kalau lu? kalau menurut gua ini mobil memang cocok banget buat rakyat plus 62 kenapa? kapasitasnya besar secara konsumsi bahan bakar irit ramah di kantong udah banyak sekali promo dan potongan di kantong juga ramah dan balik lagi dengan harga 200 jutaan bisa dapetin mobil baru yang punya garansi servis sampai 4 tahun ke depan gak banyak nyamannya pasti jadi balik lagi ini salah satu mobil low MPV yang ter worth it betul nah itu menurut kami berdua menurut sobi gimana? coba komen iya menurut sobi gimana? atau mungkin sobi-sobi ada yang pernah punya pengalaman memiliki mobil ini boleh komen juga owning experience nya itu kayak gimana betul sekali hari ini sekian aja dulu ya semuanya sekian aja jangan lupa buat sobi untuk selalu like subscribe dan channel nya transauto sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati